Itu yang pertama kali yang memerintahkan tes DNA kan Habib Rizik Iya Coba lihat di jejak digitannya Bagi siapa saja yang merasa dirinya mengaku sebagai Habib Silahkan tes DNA Kan gitu gayanya Tapi lama-kelamaan mengharamkan Haram hukumnya tes DNA Untuk mengisbat asam Itu kata menantunya Ini dagelan loh Dagelan Begini Mungkin ini tidak menguruskan rasa hormat Sebenarnya Ketika memang tes DNA kemudian mau itu haplau grupnya G atau apa saja itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah Sekalipun andai kata keturunan Yahudi gitu pak Kalau memang orang alim punya ketakuan tetap tidak akan luntur Kenapa takut dengan tes DNA Kan itu Kan itu sampai dibuktikan Gak ada masalah Kalau dengan Habib Mar bin H Habib Mar bin Hafib itu sudah dua kali tes DNA Ini yang di Indonesia yang gembor-gembor tes DNA Gak berani tes DNA Gimana Anda juga Awas hati-hati Sekarang ini lagi diadu domba antara ulama dengan habaib Loh mereka justru lebih dulu mengadu domba ulama kita Ini kan alibi Kita tinggal balikin saja justru mereka yang dari dulu juga mengadu domba antara ulama dengan pemerintah Coba lihat jejak digitalnya mereka Dari kelompok-kelompok mereka Oh Masya Allah Makanya wajar Kalau sekarang Orang-orang Nusantara Itu tersadarkan Karena mau tidak mau Mungkin Sekarang tidak Tidak terlalu mengekepek besar Tapi lima tahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Yang akan datang Betul Seperti yang katakan oleh Oklum Habib Indonesia adalah milik tarim Itu pasti terjadi Orang sekarang Pake peci kaya gini Coba kita lihat Yang di majis-majis solawat Atau orang-orang yang ikut muhibinnya Sebagian kecil Mereka yang menggunakan peci kaya gini Pasti semuanya peci-pecinya menggunakan peci putih Yang ada hurufnya Darkah Madinah Oh iya Gambar terompah ya betul Dari style aja Coba Itu loh Tidak terasa Bahkan gaya bahasanya saja Gaya bahasanya itu Kadang-kadang sama orang tua juga Aneh antum kok Sehingga bahasa-bahasa kulturnya kita itu Tidak dipakai Banyak sebenarnya